Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama mas rosit di channel siapapun bisa di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat gambar bergerak ya seperti ini contohnya ini sebelumnya adalah gambar tidak bergerak tapi saya bisa membuatnya bergerak dan ada suara efeknya juga ya ingin tahu caranya tapi sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya kalau sudah oke lanjut pertama kalian buka playstore lalu download aplikasi bernama zeotropic setelah itu buka nah seperti ini ya tampilan awal dari aplikasinya lalu lanjutkan ketuk disini untuk memulai pilih gambar yang kalian ingin buat bergerak ya tapi sebelumnya kalian harus menyiapkan terlebih dahulu gambarnya kalian bisa mencarinya di google atau di manapun ya lalu oke izinkan simpan oke disini ada tutorialnya kalian lanjutkan saja ini kalian bisa mengeditnya dengan apa namanya tombol-tombol yang ada di bawah ini ya ada petunjuknya kalian lihat di tutorial tingkat lanjut saya akan contohkan ya kita pencet gerak agar gambar anginnya ini bergerak ya nah seperti ini kira-kira untuk melihat previewnya kalian pencet yang kiri bawah ini ada segitiga nah lumayan kan lalu pilih masker disini kalian blok tanahnya ini agar tidak ikut bergerak kita zoom nah kira-kira seperti ini ya teman-teman setelah itu kita tambahkan audionya nah ini ya audionya lalu konfirmasi setelah itu simpan atau ekspor ini adalah kecepatannya lambat ini yang semakin cepat ini semakin lambat jadi saya sekitar seginilah kira-kira untuk kalian bisa mencocokkan dengan audio videonya ya setelah itu perulangan tiga kali saja cukup atau empat kali ya lalu simpan mp4 pilih yang atas ya dan tunggu videonya mengekspor ya nah jadi setelah prosesnya selesai ini akan tersimpan ya di galeri dan mari kita lihat ya hasilnya nah seperti ini hasilnya nah cukup mudah sekali ya teman-teman cara membuat gambar bergerak ini juga bisa untuk status WA dan untuk story di Instagram ya nah itu saja video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati